SM Store, amanah dalam muamalah Dan berbakti kepada ibuku Allah perintahkan aku berbakti kepada ibuku Berarti apa? Beliau dilahirkan Beliau punya ibu Ibu itu lebih berkuasa kepada anaknya daripada anak kepada ibunya Boleh kan ibu kalau bandel anaknya diomelin? Iya kan? Iya Masa iya Tuhan punya ibu? Sudah kerancuan itu Nah ini lagi Allah tidak membolehkan aku Tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka Seharusnya kalau Tuhan itu boleh sombong Hanya Tuhan yang boleh sombong Maka sifat Allah itu al-mutakabir Berhak, maha berhak untuk sombong Makhluk, tidak boleh Makhluk punya apa? Mayam likunam intetmir Mereka tidak punya sedikit pun dari kulit hari itu tidak punya Lihat dalam surah Fatir Allah yang maha memiliki sesuatu Menciptakan makhluk Ya sudah berhak dong untuk sombong Karena Allah adalah Tuhan Tapi Allah melarang Nabi Isa untuk sombong Berarti Nabi Isa bukan Tuhan Sudah faham sampai sini ya? Baru kemudian Nabi Isa mengatakan Keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan Bukan Tuhan juga kalau dilahirkan Pada hari di mana aku diwafatkan Bukan Tuhan juga kalau Tuhan itu mati Kapan Nabi Isa mati? Nanti pada saat menjelang hari kiamat Akan ada waktu yang Nabi Isa diwafatkan Allah SWT Adapun kisah Nabi Isa disalib Maka itu tidak benar Adapun huja mereka Mengatakan Bahwasannya Yang membuat kematian Itu adalah syaiton Ini keyakinan orang Nasron ya Keyakinan pendeta mereka itu Kalau dakwah begitu Ini anak kata orang Nasron ini Betulan ini Ini orang Nasron ini berbicara Kalau bagi kami Kematian itu diciptakan oleh syaiton Tuhan tidak berhak untuk matikan Kenapa? Karena matikan itu adalah keburukan Tuhan itu maha baik Jadi hanya bisa Hanya boleh menghidupkan Konsep kematian hanya dibuat oleh syaiton Nah ini kayak Apa ya? Senjata makan Tuhan sendiri loh Pak Nah kalau gitu Siapa yang wafatin Bunda Maryam? Siapa? Syaiton Kalau menurut keyakinan mereka Terus siapa yang Katanya kan dalam Injil itu Nabi Isa ketika disalib Wafat 3 hari Kemudian Allah hidupkan lagi Siapa yang matikan Siapa yang matikan Nabi Isa selama 3 hari? Syaiton Nah masa iya Syaiton berkuasa atas manusia Ngalang-ngalang Tuhan Berkuasa dunia selama 3 hari? Kalau itu seandainya Kisahnya Nabi Isa itu disalib benar Seandainya loh ya Kita tidak membenarkan Enggak Nabi Isa diangkat Seandainya Kisah yang mereka bawakan Bahwasannya Nabi Isa itu disalib Kemudian wafat Itu benar Justru itu menunjukkan Bahwasannya Nabi Isa bukan Tuhan Paham sampai sini? Kalau seandainya mereka Keyakinan mereka benar Bahwasannya syaiton itu yang mematikan Justru itu menunjukkan Nabi Isa itu bukan Tuhan Kok bisa Tuhan kalah sama setan? Nah begitu kan? Sudah kalau udah gitu Sudah mumet lah Mereka pasti mengatakan Tidak boleh Anda mengatakan Seperti Anda wajib beriman Kepada Yesus begini Nah bukan masalah berimannya Ini siapa yang menang ini? Baru kalau memang Tuhan yang menang Baru beriman Betul kan? Ini masalahnya Endingnya mah begitu